Oke teman-teman bos mania kali ini aku sedang ada di terminal tipe A Surondakan Kabupaten terenggalai nah jadi sekarang waktu menunjukkan pukul 5 lebih 15 dan aktivitas disini masih terbilang cukup sepi kita lihat kaput tebal menyelimuti terminal tipe A ini jadi yang bagian kaput tebal itu sebenarnya gulung karena sekarang cuacanya lagi agak lagi perpindahan ke musim kemarau jadi kabutnya sangat tebal kalau kita lihat dari shelter pemberangkatan bis sendiri ini memang enggak ada bisa terparkir ya biasanya itu ada sekitar dua armada untuk perangkatan lagi yang atib biasa sampai atib mercy Nah kalau kita lihat di situ ada bis yang parkir yaitu bisnya PO Jaya dan PO harapan baru yang sekarmangir untuk jurusan terenggalak Banyuwangi kalau kita lihat lagi di sini memang enggak ada penumpangnya sepertinya yang akan berencana bepergian menuju Arak Surabaya dan ketika pukul 16 dan satu armada dari Arapandaya untuk kelas AC terbiasa yang sudah masuk ke shelter pemberangkatan untuk tujuan Surabaya menurut informasi yang saya dapetin dari berbagai sumber ini untuk Arapandaya sendiri perharinya yang start dari terenggal itu ada tiga armada kalau nggak salahnya di hari pertama boleh mengoperasikan bis itu Arapandaya belum mengoperasikan nah di hari kedua itu ada pada jam 10 11 dan 12 nah sekarang kalau menurut informasinya untuk pemberangkatan sendiri itu yang pertama ada pada pukul 6 pagi yang kedua nanti pukul 10 dan yang ketiga nanti pukul 12 siang untuk armada antar kota-kota provinsi yang sudah jalan ini ada M trans setiawan kalau setiawan saya aku belum tahu karena belum melihat yang sudah menanggit itu M trans untuk tarifnya sendiri menurut informasi itu ada kenaikan sekitar 3000 kalau nggak salah ya untuk konfigurasi set 32 tetap menerapkan protokol kesehatan untuk set dua itu diisi satu orang dan untuk set tiga diisi dua orang malin aku baca itu dari Surabaya ke terenggala itu cuma mengangkut 14 orang dari Surabaya dari pertama beroperasi bis ke arah terenggala tapi enggak tahu itu benar apa enggak dan ini tadi pemberangkatan dari terminal surondakan itu enggak mengangkut satu orang pun kecuali karena jadi bis dalam keadaan kosong oke guys mungkin cukup sekian aja karena sekarang udah nggak ada bis lagi yang akan mengangkat kita mengangkut pulang aja ya ada informasi tambahan tadi katanya ada satu PO bus lagi yang akan beroperasi di terminal Surabaya ini apakah itu kita tunggu pada video selanjutnya selamat menikmati